Halo, nama saya Madi Dharma, and you are watching The Charter Starter. Finally, don't let anyone touch us love when you're lonely. Life isn't fair. I'm calling us talk about music. We are the Charter Starter. Starter. Jadi, lagu pertama dari San Rotus berjudul Glass Like Dreams. Lagu ini berkisah tentang keputusasaan dan perasaan terisolasi. Jadi, lagu ini adalah bagian dari EP terbaru kami berjudul Fever, yang dimana itu berisi empat lagu yang terpisah menjadi dua chapter. Yang chapter pertama adalah tentang perasaan presence dari seseorang. Yang kedua adalah bagian terpisah dari seseorang. Jadi, Glass Like Dreams ini tergabung dalam chapter yang kedua. Dia terpisah dari seseorang. Dia merasa terisolasi, dia merasa sendirian. Dia merasa mimpinya itu serapuh kaca. Padahal sebenarnya mimpi itu kayak dalam raihan tangan, tapi sangat rapuh juga. Dan itu yang terjadi pada dirinya, hancur. Lagu ini single pertama yang dirilis oleh San Rotus di tahun 2019 dari album pertama kami, This Old House, lagu ini tercipta saat band ini masih sebagai band Blora, belum sebagai band Jogja seperti sekarang ini. Jadi, waktu itu saya lumayan sering bolak-balik dari Yogyakarta ke Blora, Semarang ke Blora. Dan lagu ini terinspirasi ketika saya melalui perjalanan itu sambil nyetir sendirian melihat hutan. Jadi, ini sesuatu yang kayak sebelumnya nggak pernah saya perhatikan sejauh itu, sejak kecil, tapi ternyata perjalanan dari antara Blora dan Jogja atau Blora dan Semarang itu penuh pemandangan yang indah. Jadi, lagu ini sebenarnya simple aja, tentang pemandangan saat nyetir, makanya judulnya picturesque, sangat cantik lah. Tapi, ada juga beberapa kawan-kawan yang mencoba reinterpret kembali lagu ini tentang pasangan, jadi, bagaimana mereka itu melihat pasangannya indah. Garnet, Shards of Eternal Love. Nah, lagu ini merupakan track pertama di EP terbaru kami, dari Fever. Jadi, sebelumnya tadi sudah saya jelaskan, EP ini terbagi dari dua chapter. Chapter pertama adalah sebuah penerimaan, chapter kedua adalah terpisah. Jadi, lagu Garnet ini liriknya sangat terinspirasi dari sebuah diskusi yang pernah saya lakukan dengan kawan salah satu kawan saya. Jadi, kawan saya itu sempat bertanya, apa sih kebahagiaan tertinggi di dalam dunia ini? Mungkin kalau jawaban orang awam atau banyak orang mungkin bisa jadi materi lah, atau apapun itu. Tapi, ternyata jawaban dia itu out of the box, benar-benar di luar ekspektasi saya. Dia jawab, kehadiran seorang anak. Nah, saya pribadi belum punya anak. Tapi, jawaban itu benar-benar saya pikirkan banget, saya renungi banget. Dan, menurut dia itu kehadiran seorang anak yang pure, dan innocent, dan holy ketika pertama kali keluar dan kamu mengendomnya. Itu, kebayang itu langsung badan itu, ya aku merinding semua. Terus, langsung kayak, kalau bahasa Jawanya itu berambangi gitu. Aku belum pernah punya anak, jadi aku nggak tahu, tapi kayak, kayaknya kalau itu kejadian, kayak itu keren banget gitu. Kayak sesuatu yang indah banget. Jadi, liriknya itu pertama, dibuka dengan pure and holy. Itu, aku mencoba membayangkan perasaan melihat kehadiran seorang anak yang mungkin terlahir pertama kali di duduknya. Itu sih. Oke, jadi ketika syuting ini, kami tengah melakukan tour Shards of Dreams. Tour ini berlangsung dari kota pertama, Salatiga, sampai di kota akhir nanti di Bangkok, di Thailand. Jadi, kami melakukan tour ini sepanjang 13 show, yang dirangkum dalam sekitar 3 minggu, 4 minggu. Nanti, selama tour itu, kami juga akan melakukan beberapa rilisan dari EP Fever, yang ada versi dari Malaysia, dan juga ada versi label dari US. Dan mungkin setelah ini, setelah tour selesai, kami akan melanjutkan, menulis untuk album kedua, yang sebenarnya udah mulai dalam progres juga. Nah, jadi, kalian bisa follow up, dan ikuti update dari medsos kami, di Instagram adalah Laut Sun Lotus, Twitter pun juga sama, Laut Sun Lotus. Ciao! Terima kasih telah menonton!